Yang penting jaga jarak, terus gak boleh Apa tuh? Berdiri nih, kita kalau berdiri begini bersamaan Selama 15 menit Kapan? Oh gak boleh Kalau ada Corona Gue mau menjelaskan ini gue langsung Jadi kalau kita berdiri Selamat jalan Selamat jalan Hai berdua Apa kabar kalian semua? Ya, dari Chile Tunggu lagi sama aku, mau idah bu Mau idah punya para bule Beserta keluarga kita yang rempong sedunia Kita akan datangkan tamu kali ini Tamu yang luar biasa Setelah tangan satu menit Kita boleh dikunjungi dua orang dewasa Ke rumah kita masing-masing Kali ini tamu perdana kita Dorang-dana Nyonya indah parker Drive berapa lama dah kesini dah? Ada macet buat di itu Semua orang udah keluar sa Anyway, buat kalian yang suka dengan video kita kali ini Bincang bintang Bintang ngejora malah indah parker Kalian boleh like, komen, dan share Kalau yang belum subscribe, yuk ikutan subscribe Nah, ini liat Tempe goreng Ceker bo Tempe goreng Bakuan jagung Mie ayam ya Mie ayamnya mie ceker Mie ceker sama jamur Plus ini indah atau ini bo? Apa ini? Pangsit Ini dari siapa sih? Yanti Roro Thank you Ci Nah, anyway Kita kupas-kupas Tuntas Kupas-kupas halus yuk Nasib para emak-emak Semasa lockdown Korban pertama Jadi, semasa lockdown Apa yang terjadi nih di New South Wales Sistem sekolah Aiden Karena anaknya Aiden ini Kelas Kindi Kindi itu TK ya Kita mau tau gimana sih dia sekolahnya yuk Anyway ini Sekedar informasi dulu ya Kalau sekolahnya Lizzie Kan masih pre-school Pre-school tuh kayak takut Sama pre-kindi Pre-kindi kalau Aiden Bukan TK besar Kalau childcare Taut Sama pre-kindi itu Dibuka setiap hari Nah, kalau kindi Sampai ke atas Konsepnya beda Makanya yuk Kita cari tau dari mama indah Parker Apa sih Perbedaannya dimana Mungkin Menteri depan Baru bisa anak-anak masuk Itu pun gurunya yang selektif Maksudnya di roster ke mereka Anak ini maksudnya hari ini Anak ini maksudnya hari ini Gitu loh Jadi Aiden itu minggu depan Jadwalnya dia Jadwalnya dia masuk sekolah itu Hari Jumat doang Iya kan Seminggu sekali Seminggu sekali Kayak jadwal seskamli Aku telpon gurunya kan Aku bilang Aiden gak bisa belajar di rumah Aku bilang gitu Jadi at least gue planning Ini mau masukin dia dua kali seminggu Hmm Dan itu bisa bingung ya Bingung ya Bingung Tapi dapet Hmm Kayak deket aja gitu Iya Tapi dia masuk Masuk Minggu ini harus semangin That's good Hal paling berat apa sih Mama Indah Ketika harus kerja Eh bukan kerja Sekolah dari rumah Hal yang paling berat buat mamanya itu apa Anaknya gak pada ngeri Ini Orang tua orang tua di Indo Yang sering ngelaporin guru-gurunya Yang katanya gurunya begini begitu Iya Nah Sekarang gimana perasaan kalian Oh iya Anaknya tuh bandar Mak Belajar gue halaman Mami Ini Aduh Gimana ini Mami juga udah Udah gak bisa ngajarin Ya udahlah Ya udah gak Tapi Dikontrol gak sih sama gurunya Kayak Eh Jam segini Setiap hari Tidak Gurunya juga ngirimin kita email kok Kautanya Don't be too hard to yourself Hmm Atau just Just doing what you can Kita juga gak expecting Kalian Ngajarin Dengan seperti apa yang kita lakukan di sekolah gitu loh We don't expecting that Just doing your best Hmm Hmm Jadi Ya udah Terus pas aku telepon gurunya Kan aku Aku curhat gitu ya Aduh aku tuh Stress Aiden gak mau dengerin Apa segala macem Terus katanya gini Don't worry Aiden itu masih di kindi katanya Don't worry ya body Aiden juga Kalau tujuh itu di sekolah Mereka tuh juga Kebanyakan mainnya Iya Masih kemaing Kita tuh gak Fokusin mereka Oh bu Kalian harus belajar Enggak mereka tuh di kindi tuh Mereka masih kebanyakan main juga Jadi Katanya udah worry too much Katanya gitu Karena kalo di Australia sini ya Anak pre kindi kebawah Kan anak sekolah dari umur 6 minggu ya disini ya Itu dibilangnya penitipan anak kalo di Indonesia Tapi sekalian bermain Sekalian diditipin Sekalian belajar Terus buruk Tapi sampai kindi pun Kindi tuh TK ya Anak tuh bener-bener gak dipaksa baca apa segala enggak Jadi bener-bener konsepnya tuh beda banget Jadi anak gak stress orang tua gak stress bener gak Karena nanti ada fase-fase dan tahapnya masing-masing Ketika anak udah mulai belajar yang fokus disini 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 gitu Terus selama lockdown ini Perginya kemana aja Perginya aku tuh Karena ya Ale yuno ya everyone mau main dah ini Bintang ke Jorah di Sydney Itu kerjaannya heboh Hangout Hangout Party udah gitu Sosialitas Selain itu juga shopping mall Coffee shop Resto semua You name it gitu Nah mari semenjak lockdown Resto, cafe, semua tutup Aku sih yang dia lakukan Kerjanya aku Setiap hari kan yang buka cuma target sama Kymal Cuma target Kymal Sama Bunnings Sama Schoollight Itu aja kan yang buka Ngari lampu tiap hari Iya jadi Jadi tiap hari gue ke Bunnings Belinya satu-satu bo Jadi Tapi ikut antrian gak sekarang? Kan antri panjang Tapi kalo bikin gue gak ke Bunnings Soalnya antrinya panjang banget bo Oh iyalah Gue kalo bikin larinya ke Target sama Kymal Ya kan Kalo hari-hari biasa Gue ke Bunnings Tapi itu gue datanya harus early Harus early Harus di bawah tim 9 Soalnya kalo udah di atas tim 9 Udah ngantri bo Jadi Kalo mau ke toko-toko sekarang Kita tuh harus kesana sebelum pintunya kebuka Jadi kita udah berdiri disitu Itu bukanya dulu kalo antri Di boxing day Or antri tas LV Tas buci ya Iya 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 Sekarang lu mau ke Bunnings ya Iya 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 i tapi karena 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 udah terbiasa jalan-jalan gitu beli 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 gitu ya kan dia ini boros banget orangnya royal banget gue pertama kali ketemu dia yang tapi kalau party sama dia sumpah nggak bohong-bohong ya beneran kita kalau party yang memang buat minum ya sama mungkin buat minum sama dan sama ngakak bener loh kalau hangout sama indahnya bener-bener yang memorable jadi kalau you guys mau hangout yaudah bawa dia aja never done moment terus kamu ke targetnya nggak bawa anak-anak? hmm gue liat orangnya parngel banget parngel banget jadi terakhir itu anak-anak keluar rumah 7 minggu yang lalu jadi itu hari terakhir Lizzy di sekolah that's it gue tarik dia keluar dari sekolah padahal sekolah masih 3 minggu lagi kan karena gue udah ngeliat panon dah banyak-banyak kasus itu ya karena Lizzy kan 2 kali masuk rumah sakit permasalahannya pernafasan oh iya Lizzy kan ini ya dia nggak asma tapi ada krup pernah kenan krup itu penyakit yang nyerangnya batang pernafasan nah terus yang 2 bulan yang lalu dia masuk rumah sakit juga karena ada viral infection viral infection jadi dia tuh napasnya kayak orang asma nah itu pake pentalin? akhirnya dia di treatmentnya kayak gitu kayak orang asma pake pentalin nah itu yang makanya akhirnya ngebikin gue iya that's it gue nggak mau lagi gitu loh walaupun direkternya tuh sama burunya bilang gini it's okay ini it's okay kita tuh hygienis banget deh tapi like you know kalo insting seorang emak begitu kan ya iya iya sampe laki gue bilang it's okay tau iya it's okay lu aja masih dikerja di kantor nggak nggak bisa tapi begitu dia si Hans ini udah mulai kerja di rumah that's it gue tarik jadi Yayang, Hans mulai kerja di rumah that's it Lizzy juga gue tarik prinsip gue gini lu aja kerja di rumah ngapain anak gue bawa kiri sekolah gitu iya sebenernya kalo kata Hans ya hmm dia kasih nama gue karena anak tiga gitu loh kalo Lizzy sekolah kan lebih punya waktu gitu kan karena jam 12 sampe jam 3 tuh twin tidur hmm jadi Lizzy juga minta iya tapi daripada gue gedebuk-gedebuk hati gak ketik tuh gitu anaknya lah Lizzy nah anak-anak intinya nggak keluar 7 minggu kayaknya yang penting jaga jarak terus nggak boleh kalo kita berdiri begini bersamaan selama 15 menit hmm nggak boleh hahahha kalo lu ada corona ya gak boleh hahahha lu baru memandangkan jadi kalo kita berdiri kayak gini atau ngobrol kayak gini berdekatan sama 15 menit solid kalo seandainya salah satu orangnya itu ada hmm coronavirusnya itulah bisa menulang itu dia barusan kita kena break mama indah dapet telepon dari kekasih tercinta kekasih tercinta dia ada tukang plumber kalo disini ya semua ya ada yang mampet harus panggil tukang ada yang rembes harus panggil tukang makanya kan kalo kita nyewa kan ganti lampu abis dalam aja itu kan tanggung jawab kita ya aku aku kagak bisa ganti lampu iya namanya perempuan kita kan perempuan itu kan kerjaan laki-laki aku telpon agent gak gak? iya enggak tadinya dia bilang oh belakang aja lu sebenernya gatel panggil tukang hahahha iya 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 enggak emang udah aku kan gak mau copotin lampunya itu kan yang kamu tau kan yang di rumah itu kan bulat lampunya iya kan aku bukannya lampu yang ada makkok iya iya pas gitu aku bilang aku gak bisa terus lampunya itu yang untuk menaruh itunya bukan lampunya yang itu ya yang si krimnya iya yang untuk taruh lampnya itu loh lampnya itu loh itu yang rusak jadi aku telponnya jadi mereka dasar nanti eh satu minggu kemudian lampu yang di kamar mandi terus lampu di kamar mandi itu kan sama heater sama fan semuanya kan satu aku telpon lagi kan dia pasti ada dia pasti lagi dia pasti lagi dia tanya memindah paka rencana apa aja yang dia udah punya kalau coronavirus ini berakhir mau kemana mau ngapain mau apa aja karena desa ini seperti yang gue bilang tadi ya lalu ini kan gatel kemana-mana keliling dunia nih coba kita tanya secepatnya airport dibuka gue kabur karena dia mainnya tuh luar biasa jauh gue ke Eropa ke Amerika tiba-tiba 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 lagi ngeliat facebooknya dia dia lagi ada di Amrik tiba-tiba ngeliat facebooknya dia lagi ada di Europe ntar ada di Korea pokoknya terwah-wah deh jadi apa yang mau lu lakukan kalau coronavirus ini berakhir kan ada iklan deh tiba-tiba secepatnya secepatnya airpon dibuka kita pergi aku pergi tapi mudah-mudahan ya kalau misalnya school holiday pas dibukanya school holiday berarti aku sendiri kalau itu ya sendiri sendiri dia mau kemarin ya aku lagi tanya kabur nah ya itu intinya target mama indah ini kalau covid-19 udah selesai dia langsung mau keliling dunia keliling dunia jalan-jalan intinya enggak enggak serius ya karena gue tau lu tuh jalan-jalannya memang yang ekstrim banget tapi pasti setiapnya airport dibuka tapi belum tau kemana iya karena sebelum lockdown ada berapa trip yang kecancel gara-gara lockdown kemana harusnya seharusnya gue ke korea sama konyiok nah kemana? konyiok konyiok gue aja budayanya ke USA bukan bisa aja lu mah bisa tapi lu gak mau lu gak pernah ke USA soalnya gue tanya sama dhabu lo sama laki gue gue mau ke USA lu gak perlu lah ke USA Beb i really want to go to USA beth kenapa? i miss USA a lot USA? ya kenapa lu mau ke USA ida go to USA so if i go to i go to the moon i go to the moon makanya lu harus ke negara mana di lu terambat sulit gitu ke beberapa hari terus baru flight lagi gitu loh karena kan caranya gue sebenernya gue mau ke situ bawa anak-anak tiga itu gimana kalau ke Amerika bawa anak tiga gapapa lu harus bawa Nenny dua bawa Nenny bawa Nenny dua apa sih itu apa sih aman dan beneran ya oke lah sampai disini dulu ya obrolan kita sama bincang bintang kejora ini dalam edisi apa ini? tamu pertama setelah lockdown ok bakal berdatangan lagi ini tamu-tamu-tamu kita kita gak pernah tahu pokoknya apa semenjak kan udah berapa hari lockdown yang kita bisa visitin teman ini mulai dari kembang udah dua bulan? nah 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 last Friday baru kita bisa kan oh iya iya baru berapa hari iya tanggal 1 iya tanggal 1 sebenernya tanggal 1 aku udah gak kebanin sekarang dia nyatronin rumah-rumah aku nyatronin sekarang rumah-rumah rumah-rumah aku masukin sekarang karena kan udah bisa visitin teman ya tapi kita feel better ya iya feel better kita bisa curhat-curhat cerita-cerita apa kayak semuanya dicerita tapi gue lebih happy karena lo langsung bantuin dapur gue beli bikin roti kita harus berisi aku lagi iya tapi beda banget sih biasanya kan gue cuma gini ngobrol sama anak-anak gitu ya ini karena laki gue kalo udah selesai kerja dibadinya mau ngomong-ngomong gue udah males kan dia udah capek kan enggak lagi juga kita tiap hari ketemu pangan tapi apa sih bahan-bahan udah abis udah oke semoga kalian suka dengan video ini gak percaya kalo gak percaya liat aja indah part kerbikas bumi jangan percaya jangan percaya itu profilnya cucu memang semua anyway kalo kalian suka dengan video kita kali ini silahkan di like, komen, dan share yang belum subscribe you choose di subscribe nah kalo kalian masih penasaran dengan siapa mama indah ini ini kalian boleh promosi banget sih kalian boleh tanya-tanya langsung di komen bawah ya oke thank you for watching guys stay safe, stay home to save life bye-bye love you all thank you for watching thank you for watching i found it okay okay